Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa roh kudus kita berdoa Bapak di surga, saat ini Tuhan kami akan merenungkan firmanmu Kerana kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami Agar ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu, kami boleh memahaminya Terima kasih karena engkau mau hadir di tengah-tengah kami Hamba berdoa mohon kuasamu dalam nama Yesus Amen Renungan kita hari ini berjudul Pemimpin Misionaris Ayat Inti Kisah Pada Rasul Pasal 16 ayat yang ke-9 Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya Katanya Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Allah memohon usaha pribadi dari mereka yang mengetahui kebenaran Ia mengundang keluarga-keluarga Kristen untuk pergi kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan dan kesalahan Pergi ke ladang asing untuk berkenalan dengan masyarakat baru dan bekerja dengan bijaksana dan tabah bagi pekerjaan Tuhan Untuk menjawab panggilan ini Pengorbanan diri harus dialami Sementara banyak anggota menunggu agar rintangan-rintangan itu ditiadakan dulu Jiwa-jiwa sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Banyak, sangat banyak orang untuk urusan-urusan duniawi Untuk ilmu pengetahuan Berani pergi ke daerah-daerah yang berbahaya Pergi ke negeri di mana mereka pikir mereka akan mendapat keuntungan duniawi Tetapi, di mana ke pria dan wanita yang berpindah tempat tinggal Dan memboyong keluarga mereka ke daerah-daerah yang memerlukan terang kebenaran Agar teladan mereka dapat berbicara kepada orang-orang bahwa mereka wakil-wakil Kristus Seruan orang Makedonia datang dari setiap penjuru dunia Dan orang-orang berkata Datanglah dan bantu kami Dan mengapa tidak ada tanggapan yang pasti? Ribuan orang harus didorong oleh roh kudus untuk mengikuti teladan dia Yang telah memberikan nyawanya untuk kehidupan dunia Mengapa menolak untuk mengambil keputusan? Upaya penyangkalan diri Untuk mengajar mereka yang tidak mengetahui kebenaran untuk saat ini? Pemimpin misenaris datang ke dunia kita Dan dia telah pergi sebelum kita untuk menunjukkan kepada kita Dengan cara bagaimana kita harus bekerja Tidak seorang pun yang bisa menandai garis batas bagi mereka yang mau menjadi saksi Kristus Mereka yang memiliki sarana memiliki tanggung jawab ganda Karena telah dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan Dan mereka harus sadar bahwa tanggung jawab mereka untuk memajukan pekerjaan Tuhan dalam berbagai cabangnya Kenyataan bahwa kebenaran mengikat jiwa-jiwa dengan mata rantai emasnya ke tahta Allah Seharusnya mengilhami para wanita dan laki-laki untuk bekerja dengan segenap tenaga Yang diberikan Allah untuk menjalankan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada mereka di wilayah-wilayah lain Menyebarkan pengetahuan tentang Kristus di antara bangsa-bangsa lain Mari kita renungkan lebih dalam Apakah ada yang menghalangi saya untuk menjadi misionaris di komunitas saya Jika saya tidak dapat berpergian ke luar negeri untuk misi Allah Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih oleh karena engkau berikan waktu bagi kami untuk datang merenungkan firmanmu Kiranya engkau menerahkan setiap firman yang sudah kami terima Bela kami akan jadi pekerja-pekerja bagimu Dan kami akan dituntun terus untuk menangkan banyak jiwa bagi kerajaanmu Kami akan melakukan semua aktivitas kami Biar dari tengah-tengah kesibukan kami kami akan tetap datang Dan menjalankan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan Di dalam jalankan misi pelayanan Terima kasih Tuhan karena engkau menyertai kami Terima kasih karena engkau mengucurakan berkat-berkat bagi kami Dan terima kasih oleh karena engkau yukur berkati Anak-anak Tuhan dalam setiap pergembulan mereka Apapun itu Tuhan Kami percaya dengan Tuhan Ada jalan keluar yang terbaik Yang engkau akan siapkan Kasih karuniamu damai sejak teramu menyertai kami Dalam nama Yesus Amin